Siapakah solehin itu? Kalau tak mampu berlomba dengan orang-orang baik memperbanyak amal soleh Maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT Siapakah solehin itu? Apakah nama? Saya rupanya gedehnya bukan? Ha? Atau sifat? Nama atau? Sifat Salihin Saya tuliskan Salihin Isin fa'il Bari salafah Ya Salihin MasyaAllah Ya Salihin Salihin secara singkat adalah Orang-orang yang memperbanyak amal soleh Satu Belum selesai Yang memperbanyak Amal soleh Yang memperbanyak Awal Salih Satu amal Disebut soleh Kalau amal itu dikerjakan dengan iman Karena Allah Di amal soleh Apa itu amal soleh? Amal itu artinya perbuatan Jamahnya disebut amal Jelas Kalau perbuatan ini Amal ini Dikerjakan dengan dasar iman Karena Allah Dasar iman Karena Allah Maka berubahlah pekerjaan ini Amal ini Menjadi soleh Jelas Tahan Tahan Karena itu dalam Al-Quran Kalau ada kalimat amal soleh Itu seringkali didahului dengan kalimat iman Quran Surah 103 Kapan sebuah amal pekerjaan menjadi soleh? Kalau didahului dengan iman Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau pekerjaan itu Aktifitas itu Tidak didahului dengan iman Maka kalimat solehnya hilang Jadi amal saja Jadi perbuatan Rutinitas Netral Jelas? Amal dibagi tiga bagian Satu Nanti saya terangkan dengan detil Ini pembuka dulu Satu amal Yang didasari dengan iman Karena Allah Jadi singkatnya Pekerjaannya semua dikerjakan karena Allah Ya semua Baik yang kecil atau yang besar Maaf Makannya karena Allah Minumnya karena Allah Berpakaiannya karena Allah Bekerjanya karena Allah Ya Salatnya karena Allah Zakatnya karena Allah Infaqnya karena Allah Puasanya karena Allah Hajinya karena Allah Semua lillah Maka ketika pekerjaan dikerjakan karena Allah Iman Dasar iman itu pertama karena Allah Ya jelas ya? Nah ketika dikerjakan karena Allah Maka berubah amalnya menjadi apa? Salih Kalau pekerjaan itu dikerjakan bukan karena Allah Minum hanya untuk menghilangkan haus saja Mau Allah ridha mau tidak Yang penting haus hilang Makan untuk menghilangkan lapar saja Bekerja hanya untuk dapat uang saja Awas Belajar hanya untuk dapat sertifikat saja Ijazah saja Yang penting lulus Ya Iman kan Allahnya gak ada Dasar lillahnya gak ada Maka amalan itu netral Pahala tidak didapatkan Hati-hati Dosa pun tidak diraih Disitu saja Standar Yang soleh tidak Ketika jadi soleh Maka pahala didapatkan Naik punya sifat pahalanya Dunianya dapat Fungsi minum Menghilangkan haus Ini ketika Anda minum Haus hilang Kalau diniarkan karena Allah Plus haus hilang Pahala dituliskan Soleh namanya Enggak Anda kerjakan karena Allah Yang penting minum Hausnya hilang Cuma pahala gak ada Paham bedanya Yang ketiga Jika amal itu Saat dikerjakan Menyalahi ketentuan Allah Menyalahi ketentuan Allah Kalau yang pertama Diniatkan karena Allah Yang kedua Gak ada niat karena Allah Dan tidak menyalahi ketentuan Allah Minum minum Makan makan Pahala gak dapat Dosa gak ada Yang ketiga Dikerjakan pekerjaan itu Dan menyalahi ketentuan Allah Kata Allah Jangan makan yang haram Dimakan yang haram Makanan itu Menghilangkan lapar Tapi cara makan Menyalahi ketentuan Allah Hasil korupsi Ya kan Hasil menipu Nyogok Makan riba Macem-macem Menyalahi ketentuan Allah Maka yang ketiga ini Amalnya disebut Amal salah Ada soleh Salah Bahasa kurangnya Sayi Jamahnya Sayiat Sayiat Awas Motivasinya disebut Su Kalau masih terasa Ada rambatan di jiwa Disebut Fujur Pulang dari sini Sepatu bagus Sepatu bagus Duduk Dekat sepatu Itu rambatan Lihat ke mata Perhatikan Baik-baik Awas Awas Sepatu Keluar itu Fujur Begitu kemudian Akan terjadi Dieksekusi Berubah jadi Su Awas 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 Dari nafsu Turun Kemudian Naik ke mata Naik ke tangan Naik ke macam-macam Ingin dieksekusi Jadi Su Nama lain Fujur Nafsu Kurang surah ke-12 Ayat 53 Ya Kalau dikerjakan Su itu Berupa banyak Langsung diambil Banyak terjadi perbuatan Ngambil lagi Ngambil lagi Berupa jadi Sayiat Sayiat Ini yang masalah Maka coba Cek dalam sehari Kita bekerja Beraktifitas Mohon maaf Saya ingin sampaikan Berapa pekerjaan kita Yang sudah Berubah menjadi Soleh Apakah bangun Dari tidur Sudah amal Soleh Ke kamar mandi Jadi amal Soleh Bekerja Jadi amal Soleh Antum itu yang kerja Puluhan tahun Sampai sekarang Pensiun Berapa tahun Yang kemudian Jadi amal Soleh Antum yang belajar Sampai sekarang Mau wisuda Sebentar lagi Berapa yang jadi Amal Soleh Antum yang berdagang Selama ini Berapa yang jadi Amal Soleh Antum yang berusaha Berapa yang jadi amal Soleh Yang punya kedudukan Berapa yang jadi amal Soleh Antum wafat Meninggal Antum Saya Anda Kita Meninggal Makanya sering Saat sebelum istirahat Kecermin Lihat Wafat kamu Wafat Berapa bekal Yang kamu bawa Anda pengen ke surga Bekalnya amal Soleh Surga pertama Ketika disebutkan Dalam Quran Al-Baqarah Ayat ke-25 Itu langsung disebutkan Bekalnya Wabashirillazhina Amanu Wa'amilu Solehat Kata lo berikan kabar gembira Pada orang beriman Punya iman Dan dengan iman itu Dia memperbanyak amal Soleh Dasarnya iman Beramal Soleh Berikan gembira Kabar gembira Pada mereka Aku telah siapkan Ragam surga Untuk tempat mereka pulang Iman Amal Soleh Dan kita akan Wafat Maka apa yang sudah Kita siapkan untuk pulang Saya sering katakan Menyiapkan akhirat itu Dunia akan ikut Gak usah takut dengan dunia Dunia ikut Dunia ikut Tapi kalau ngejar dunia saja Akhirat lo tentu ikut Ya Antum datang ke sini Akhirat kan Dunia ikut Apa dunianya Uh Masya Allah Ada sneknya Ada yang jualan di luar Macam-macam banyak Jual ini Jual itu Ini Itu kan dunia Dapat juga Ya Masya Allah Tapi kalau Antum Niatkan beli aja keluar Beli makanan ke toko Anu Beli ini Belum tentu ada pengajian disitu Masuk ke restoran Padang Tiba-tiba ada pengajian Gak ada Ya seorangnya restoran Makan-makan Silahkan aja Gak akan masuk Silahkan cari Masuk Pagi sore Gak ada Pagi sore udah ada Ada siang malam restoran Pagi sore udah ada Siang malam udah ada Yang ketiga Begadang dia bikin Tapi pengajian gak ada Anda datang ke masjid Ada semua Ada yang ada sarapannya Oh pokoknya paling lengkap saat Ramadan Paling lengkap tuh Ada yang sengaja mengincar Masih tertentu Karena menunya berbeda Ketahuan wajah-wajahnya itu Datang kesini Kenapa kesini Besok sanalah Ayam Wah ini Golongan surga terbawa Telur yang ini Semua diincar Begitu akhirat datang Dunia ikut Ini gak usah takut Nah sekarang Kalau Anda berkata Ustaz saya pengen soleh Kumpulkan Ini bukan cuma satu amal selesai Makanya kalimatnya tadi Memperbanyak Makanya dijamahkan di Quran Solihat Solihat Amalnya banyak Ya Pakai mu'annas salib Untuk menunjukkan banyak Sifat yang banyak 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 Kumpulkan Sekarang Saya turunkan rumusnya Ini penutup kajian kita malam ini Nanti kan baik-baik Ustaz Saya ingin beramal soleh Dan memperbanyak ini Apa saja jenis-jenis Yang bisa saya kerjakan Caranya gampang Keluarkan kalimat iman Dalam Al-Quran Itu pasti setelahnya Amal soleh Keluarkan kalimat iman Dalam Al-Quran Itu pasti setelahnya Amal soleh Anda sambil baca Quran Menemukan kalimat iman Mau bentuknya kata kerja Kata benda setelahnya Pasti amal soleh Kata kerja misalnya Bentuk fiil madhi Pasti Ya yuqan ladhina amanu Iman Setelahnya pasti amal soleh Kutiba alaikum musyam Diwajibkan bagi kalian Puasa Puasa Amal soleh Ya Baik Fiil madhi Present Continuous misalnya Future Yukminun Al-lazina yu'minuna bil-ghaib Wa Yukimunas salam Kata benda Isim fa'il Mu'min Mu'minun Kod af lahal Mu'minun Quran surah 23 Apa setelahnya Amal soleh Alladhinahum fi solatim khashiyun Amal soleh Nah semua bentuk ini Kalau kita keluarkan Bentuknya cuma dua Satu Ibadah ritual Ritual Hubungannya langsung dengan Habdu min Allah Dengan Allah Yang kedua Sifatnya sosial Hablu min al-nes Sudah? Awas 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 Saya belum selesai Sabar 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 Contoh ibadah ritual Fokus baik-baik Awas Seti Al-Baqarah ayat 3 Sampai 5 Al-Baqarah ayat 3 Al-Lazhinah yu'minuna bil Iman kan? Iman kan? Setelah itu apa? Wayuqimunas Salat Berarti Salat Itu masuk Amal Salih Awas Satu Salat Karena kalimatnya Memperbanyak Berarti Jangan cukupkan pada Salat-salat yang wajib saja Lihat Kan kalimatnya memperbanyak kan? Makanya kalimatnya ditulis disitu Cek pusat Cek pusat Kalimatnya pasti begini tulisannya Alif Lam Sod Lam Waw Kemudian Tamar butah Disini ada alif tegak Ya Karena ada yang begini Alif Lam Sod Lam Alif Ta Alif Lam Sod Lam Waw Alif Ta Maftuhah Ada tiga jenis Belas Yang begini menunjuk pada bentuk jamaah Tapi terbatas Yang dimaksud Salat fardu Fardu kan jamaah Lebih daripada satu kan? Salat fardu ada berapa? Lima waktu Lima jamaah kan? Cuma terbatas Jangan lebih Jangan kurang Belas ya? Kalau anda kurang Cuma empat waktu Berarti tidak sempurna salatnya Kalau kelebihan Enam Terlampau soleh Cuma lima Karena itu ketika diminta menjaga salat lima waktu Kalimatnya menggunakan ini Buka al-Baqarah Ayat 238 Paling kanan di pojok Tulisannya begini Kalau yang ini Cuma satu Tunggal Yang ini Jamaah 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 Tanpa batas Kalau tanpa batas Berarti melebihi batasan Kalau melebihi batasan Berarti yang lebihnya disebut dengan Sunnah Nafilah Nama salatnya Hukumnya sunnah Jelas Jelas Maka ketika anda menginginkan golongan Solihin Solihin Perbanyak salatnya Yang diperbanyak itu bukan Menambah rokanan Solat fardu Solihin Bersama nabi Bersama nabi Bersama orang Jujur Bersama orang-orang syuhada Ya Allah Pengen Ya Allah Besok subuh Empat rokan Tetap dua Subuhnya Cuma sebelum subuh Solat Rawatimnya dua Sebelum rawatim Bangun malam tahajud Ya Habis subuh Kejar syuruknya Awal duha Tak mampu mengejar syuruk Kejar duhanya Pertengahan Gak sempat Pertengahan duha Kejar akhir duhanya Gak ketik jar Solat sebelum Duhurnya Empat rokaat Gak bisa empat Kejar dua rokaatnya Setelah duhur Kejar sunnahnya Dua rokaat Kalau mau Empat rokaat Dua di masjid Dua di tempat Anda tinggal Pulang ke rumah Dua rokaat lagi Atau di kantor Dua rokaat lagi Pengen nambah lagi Asar sebelum asar Empat rokaat yang mutlak Ya Nanti maghrib Bah dia maghrib Dua rokaat lagi Bah dia isya Dua rokaat lagi Di antara dua agang Dua rokaat lagi Kerjakan Berbanyak Yang penting Banyakin aja Setiap ada peluang Kerjakan Masuk masjid Solat dulu Dua rokaat Tahiyatul masjid Bahda wudu Silahkan Solat Kemudian solat wudu Boleh Di sepanjang Ada peluangnya Kerjakan Niatnya apa Ya Allah pengen jadi soleh Soleh Di ketika Anda Konsisten mengerjakan Itu dicatat Kemudian oleh Allah Lihat malaikat Tercatat sedang Memperbanyak pahala Pengen jadi golongan solehin Begitu wafat Dalam keadaan demikian Masuk golongan yang ini Dikumpulkan dengan Semua nabi Kita menikhtiar aja Dari sekarang Coba usahakan Kalau yang kemarin Kan sudah gak bisa diulang Ya gak bisa diulang Makanya kalau akhirat Bertemu dengan dunia Akhirat awalkan dunia Simpankan Dunia itu bisa diulang Anda nonton bola Disini kan Malam gitu kan Malam Malam Pengen nonton Kan besoknya bisa diulang Lihat lagi Oh kelihatan Skor 2-0 Satu sipulan Kedua sipulan Ketauan Di perpul menang Bedanya 14 jaraknya Dengan Manchester City Yang kedua 8 beda jaraknya Manchester City sudah 14 Walaupun nomor Urutan ketiga Apalah saya Nonton Enggak Kan nonton Cuma saya seneng baca Saya baca Ronaldo ngegolin Kemarin champion Saya tahu Menang 2-0 Ayak Amsterdam kalah Saya tahu Padahal tadinya dia di puncak Kalah kemudian Yang masuk siapa Valencia Saya tahu Barlet Ferguson Masuk saya tahu Sekarang champion rata 5 benua Saya tahu Mau tanya apa Anda saya jawab Saya jawab Cuma nonton Enggak Apain buang-buang waktu Besoknya baru dilihat Timnas kalah 3-0 Saya tahu Di masjid Menit keberapa Saya tahu Nendang dari belakang Saya tahu Pau saya Nonton enggak Enggak Lihat deh 3-0 Apa besok Bisa dilihat lagi Cuma tahajud Kan enggak bisa diulang Tahajud yang besok Enggak sama dengan Yang kemarin Yang kemarin Sudah lepas lewat Sudah selesai Sama nih Kotak infak lewat Yang besok Beda lagi Makanya orang kan katakan Bapak ada kotak infak Edarkan Edarkan Sebenarnya salah kalimatnya Isi dan edarkan Kalau mungkin Enggak ada Ucapan terima kasih Sudah lewat Selesai Ada kesempatan puasa Puasa Senin Kamis Makanya dibuka dengan kalimat iman Ya ayuhalladina amanu Kutiba alikumus Siam Jadi begitu ada Ya ayuhalladina amanu Siam 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 Bukan Siam 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 Puasa Kamis ada kesempatan Puasa Ayuhulbit kesempatan Puasa Kejar Wafat dalam keadaan itu Dicatat Solihin Masya Allah Dicatat langsung tulisannya Solihin Di alam kubur Hei Solihin Saya mau bukan Solihin Amalan Anda Mengantarkan Anda pada Solihin Jelas? Baik Dua amalan sosial Dua amalan sosial Awas 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 Ini puncaknya ini Amalan sosial itu Mengatur hubungan kita Dengan makhluk Dan ini kadang-kadang Akan menentukan Benarnya amalan ritual Jadi orang yang ritualnya Bagus Tapi hubungan sosialnya Enggak bagus Ini menunjukkan Ada yang salah Dalam ibadah ritual ini Ada yang enggak benar Ada yang enggak sempurna Contoh amalan sosial Dibuka dengan kalimat iman Di Quran Quran surah ke 49 Ayat 11 sampai 12 Ya ayyuhal ladhina amanu Layasraqo minqom Eh orang-orang yang masih merasa beriman Iman dulu kepada Allah Kumpulkan amal soleh Apa diantaranya? Kata Allah jangan saling mencelah Jangan banyak berselisih Coba cek sekarang tiap hari Di media sosial berselisih Di grup berselisih Yang paling aneh itu gini Yang punya masalah orang lain Yang berselisih Ini Ngapain gitu Kenane Terus yang sana sudah damai Di sini masih ribut Ya Instagram Ribut Ada istilah Bahkan ada yang disponsori Khusus bagian divisi keributan Ada yang khusus untuk mencelah Untuk yang macam-macam Amal salah yang dipersiapkan Dosanya dua kali lipat Dari yang tidak sadar dikerjakan Sengaja untuk fitnah orang Sengaja untuk mencelah orang Sengaja untuk Dan sengaja untuk berbuat celek Itu sudah saya dua kali lipat Ya Amal salah yang diniatkan Itu pahalanya apanya Amal salah yang diniatkan Bahkan kalau salah itu luar biasa Tingkat paling tinggi Itu sudah Neraka jahatnya tidak akan keluar Contoh Sengaja merencanakan pembunuhan Bahkan pada orang beriman Wafat meninggal Itu langsung Kalau tidak tobat dia Apalagi sekarang banyak tuh Meledakkan diri misalnya Korbannya orang beriman Dan bukan dalam konteks Yang dibenarkan dalam jihad Wah itu sudah Sudah tidak ada kesempatan Taubat Meninggal pada saat itu juga Sudah selesai Kurang surah 4 An-Nisa Ayat 92-93 Siapa yang merencanakan Sengaja merencanakan Pembunuhan Pada satu orang beriman Allah tidak menyebutkan Mau imannya kuat Imannya lemah Yang penting ada iman dia Sengaja dibunuh Dieksekusi Balasannya neraka jahannam Kali dan fiha Kekal di dalamnya Tidak akan keluar Saya mau tanya kepada anda Orang beriman Mana yang sudah pesan kafling Di neraka jahannam Jangan macam-macam Ini sekarang nih Pembunuhan Seperti jadi berita harian Tembak ini Bom ini Bunuh ini Gorok ini Tenggelamkan ini Tusuk ini Allahu Akbar Bertobat-tobat Ada yang tidak benar Ini kehidupannya Kok tiap hari itu Kayaknya tidak ada Berita-berita baik Yang kemudian ditayangkan Media juga saya ingatkan Media Bertakulah kepada Allah Yang cari berita Hati-hati itu Apakah untungan anda Begitu mencari berita yang buruk Anda wafat Baru terima gaji Meninggal Apakah untungan anda Wafat anda Makanya hati-hati Cari berita itu Jangan yang kontroversial Kalau bisa mengangkat yang baik Kenapa diangkat yang buruk-buruk Yang baik juga berita Nyalakan lagi Berita lagi Kenapa kalau bisa bikin yang baik-baik Yang jelek itu tinggalkan Itu hati-hati Ya 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 Orang-orang beriman Jangan saling Menggosipkan Jangan gosip Hari tiap hari Penuh dengan gosip Media sosial Gosip Group Gosip Bicarakan orang Bicarakan orang Saya enggak Ustaz Bagus Enggak seperti ibu itu Tuh Kalau Sama Ya Orang-orang beriman Tepati janji Berapa banyak yang tidak menepati janji Hati-hati itu amalan sosial yang terakhir sebagai penutup hati-hati amalan ini pun saat dikerjakan belum tentu didirai oleh Allah salih kalau tidak diikuti dengan dasar iman ini yang belum saya jelaskan sholat dia kerjakan tahajud dia buruk rawatim dia kerjakan sampai-sampai syuruk pun di rencanakan dan dia kerjakan itu tapi ternyata tidak mendapatkan penilaian di sisi Allah karena sholatnya tidak dikerjakan dengan dasar iman awas hati-hati apa yang dimaksud mengerjakan amal ritual dengan dasar iman semua amalnya hanya ditujukan untuk Allah saja ingin dilihat Allah bukan ingin dilihat oleh makhluk kalau anda sholat hanya sekedar ingin disaksikan orang ke masjid supaya teman saya tahu saya ke masjid ke masjid supaya diketahui saya pun tidak absen di masjid taklim supaya orang tahu saya pun ikut taklim bahkan tidak tanggung-tanggung bikin status ceklik foto kirimin sedang mengaji maka yang seperti itu disebut riyah namanya ingin dilihat orang riyah sifatnya kata kerjanya disebut yura kalau banyakkan disebut yura'un fawaylul lil musallin alladhinahum hansolatihim sa'un alladhinahum yura'un ingin dilihat disaksikan orang lain disebut riyah ingin disaksikan Allah disebut ihsan namanya orang ini beribadah ingin dilihat Allah saja walaupun tak mampu melihat Allah dia merasakan sedang dilihat Allah ingin dilihat Allah disebut ihsan ini yang disebut sholih ingin dilihat manusia disebut riyah yura'un maka celaka capek sholat tapi nggak punya nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekarang coba tunjukkan kepada saya berapa banyak amal sholih anda yang sudah punya nilai sholih di sisi Allah jangan-jangan taklim belum lurus niatnya makanya sulit mengamalkannya jangan-jangan kemudian sholat belum bisa bangun dengan cepat karena kurang sempurna niatnya maka perbaiki perbaiki nah sedangkan amalan sosial saya akhiri setiap anda akan kerjakan betul niatkan karena Allah cuma iringi dengan petunjuknya apa itu petunjuknya? doa ini singkat karena itu semua amalan kita itu pasti bersanding dengan doa walaupun amalan itu bukan amalan ritual silahkan tunjukkan pada saya dimana aktivitas dalam islam yang nggak ada doanya semua ada doanya bangun tidur ada doanya? makan ada doanya? minum? berpakaian? berjalan? melihat pula ada doanya? ada kampung diserang ular kobra banyak ada doanya? ada saya berlindung kepada Allah dengan semua kesempurnaan kalimatnya dari kejahatan makhluk-makhluknya termasuk binatang disitu kata Nabi ingatkan dia sampai tiga kali usir jauhkan jangan dibunuh dulu usir 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 kalau tetap ngeyala dari situ bunuh kata Nabi maka dia terhalang dari nilai-nilai kebaikan maksudnya apa? mungkin membahayakan kalau kita bisa usir dia jauhkan 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 atau panggil pawang tangkap dia jauhkan dari kita usir tapi kalau tetap bertahan disitu kata Nabi bunuh dia khawatir membahayakan dalam kehidupan kita bisa jadi memang hewan yang berbahaya bisa jadi jin yang dalam bentuk hewan jelas masjid baik ada doanya ke masjid ada doanya masuk ada doa keluar ada doa ada urusan toilet jadi ada doanya masuk dengan keluar beda nah doa itu yang menjadikan perbuatan soleh kalau tak hafal doa gampang supaya jadi soleh kata Nabi kalau gak hafal doa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim kepanjangan Ustaz Bismillah panjang juga Ustaz keterlaluan setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus nilai pahalanya tidak jadi solehnya minum fungsinya menghilangkan haus saya mau minum ucapkan Bismillah maka seketika hausnya hilang dan dituliskan pahalanya 10 poin belum jelas Ustaz ini saya tunjukin contoh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jelas? masih belum juga Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jelas? belum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jelas? ini minum sendiri nih kalau belum nah itu jadi jangan dianggap ringan ambil tisu Bismillah terima telpon Bismillah Assalamualaikum ya mau ngerjakan 3 SMS Bismillah kalau Bismillah itu gak harus dituliskan cukup aja dibacakan Bismillah ketik SMS itu Assalamualaikum Assalamualaikum Akhir Assalamualaikum wakti ini Bismillah salamnya hilang Bismillah apa kabar jawabannya saya tahu Assalamualaikum Bismillah itu diucapkan aja ucapkan diucapkan dituliskan gak salah silahkan tapi salamnya jangan hilang kadang-kadang Bismillah salamnya gak ada untuk siapa itu salam bukan Bismillah Bismillah itu memulainya jelas ya bisa diucapkan bisa disilengkan dalam hati kita maka itulah kalimat itu yang menjadikan pekerjaan itu jadi ibadah amal soh leh ayo kita perbaiki mudah-mudahan semuanya termasuk dalam golongan sohlihin insyaallah mustahil seperti nabi tapi kita bisa meniru sedekin gak bisa sedekin cari amalan-amalan syahid tidak bisa mencari itu maka minimal jadi orang soleh kalau tak mampu berlomba dengan orang-orang baik memperbanyak amal soleh maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighbar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan itu mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan khusul khatiman selamat menikmati